Masyaudah, terima kasih, dari hati damai yang cinta negeri, perjuangan tiada henti. Masyaudah, terima kasih, dari hati damai yang cinta negeri, demimu bersadar Indonesia. Tugas dan kapasitas saya sebagai Ketua Umum DPV Partai Nasdem harus segera bisa memberikan penjelasan secara resmi untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem kepada masyarakat melalui kawan-kawan pers. Sehubungan dengan kondisi keadaan yang memprihatinkan keluarga besar Partai Nasdem atas kasus yang menimpa. Saudara kami, Bapak Otto Kornelis Kaligis sebagai fungsionaris dalam kedudukan beliau sebagai Ketua Makamah Partai Nasdem. Yang jelas adalah, Saudara-saudara, satu sikap DPV Partai Nasdem adalah mendukung sepenuhnya, tanpa sedikit pun ada keraguan atas upaya penegakan hukum. Yang terus-menerus diperjuangkan oleh anak-anak bangsa ini, di negeri kita ini. Dan itu harus berlaku secara keseluruhan, universal, tanpa ada pengocalan sedikitpun. Termasuk apa yang terjadi dalam kasus Bapak Otto Kornelis Kaligis. Tetapi jelas bahwasannya, spirit dan semangat penegakan hukum ini tetap dengan semangat transparansi dan juga menjaga seutuhnya, ajas praduga tidak bersalah. Inilah konsepsi dan pikiran-pikiran yang terus-menerus diperjuangkan oleh Partai Nasdem ini. Sebagai partai yang memang datang dengan kesadaran penuh, bahwasannya kita ingin maju sebagai satu bangsa. Kedua, tentu seperti apa yang kami canangkan, seluruh aktivitas dan kegiatan yang menyangkut fungsionaris apabila dia terlibat dalam satu kasus, dikenakan dalam status sebagai tersangka. Dia otomatis mendapatkan sanksi daripada Partai Nasdem. Tapi khusus dalam kasus Bapak Otto Kornelis Kaligis ini, tidak ada sanksi yang kami berikan saat ini karena sebelumnya sejak kemarin malam beliau telah berbicara langsung pada saya melakukan permohonan pengunduran diri beliau sebagai Ketua Mahkamah Partai sekaligus fungsionaris Partai Nasdem. Bahkan menyatakan siap untuk mengundurkan diri sekaligus dari keanggotaan Partai Nasdem. Dengan rasa berat hati, saya menghargai ini dan menyatakan dapat menerima pengunduran diri beliau sebagai Ketua Mahkamah Partai, fungsionaris Partai Nasdem. Kedua, ada pertanyaan yang memang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, apakah ada upaya-upaya pembelaan hukum yang diperlukan untuk memberikan dukungan kepada Bapak Otto Kornelis Kaligis. Saya ingin menyatakan bahwasannya mengenal Otto Kornelis Kaligis dalam kurun waktu hampir 40 tahun, sejatinya beliau adalah orang yang cukup memahamin. Dengan seluk belu hukum, kapasitas dan kapabilitas beliau, saya pikir sampai hari ini tidak pernah diragukan. Bahkan saya pikir kalau perlu orang lain, barangkali siapa saja masih memerlukan bantuan hukum, saya kandang percaya Otto Kornelis Kaligis bisa memberikan bantuan hukum itu. Jadi dalam arti kata, DPP tidak perlu memberikan bantuan hukum, karena automatically saya yakin beliau masih mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk itu, beserta aparat yang dimiliki oleh beliau. Saudara, hal yang lain, situasi yang kami harapkan adalah bahwasannya perjuangan Partai Nasdem ini untuk terus-menerus mengajak dan membangun semangat kebangsaan dengan memberikan suri keteladanan, mengedepankan nilai dan suri keteladanan, profesionalitas dan moralitas, tidak boleh terhenti oleh 1, 2, 3, 4, 5, bahkan seribu kasus yang kita hadapi. Nasdem akan melanjutkan terus upaya-upaya gerakan perubahan restorasi bangsa ini. Dan insya Allah, kami yakin dan percaya, sepanjang niat baik, kejujuran hati, konsistensi sikap, masih ada pada diri, semangat para kader Nasdem. Maka bagaimanapun tantangan, rintangan yang dihadapi, insya Allah, kami akan mampu menghadapi itu. Demikianlah penjelan Semi ini, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan semangat kepada kita bersama, ridonya kepada kita semuanya, dan pada hari baik dan bulan baik ini, menjelang hari raya Idul Fitri, sekaligus saya ingin mengucapkan selamat. Masukin masa akhir bulan suci Ramadan, dan selamat hari raya Idul Fitri. Terima kasih. Wabilai topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukin masa akhirnya, yang cinta negeri, demimu bersadar Indonesia.